Kapolda Kalbar Irjenpol Surian Bodo Asmoro bersama Gubernur Sutarmiji meresmikan Gedung Baru Kantor Polres Kuburaya yang terletak di Kecamatan Sungai Ambawang Jumat pagi. Kapolda berharap Mak Polres Kuburaya yang berdiri di atas lahan seluas 4 hektare ini bisa mendukung kinerja Polres, serta bisa memberikan pelayanan maksimal dan makin dekat dengan masyarakat. Lebih mendekatkan diri kepada masyarakat Kuburaya, masyarakat jumlahnya kurang lebih ada 600 yang ribu bisa perlayani pendapatan perlindungan, penayama dari anggota polis semuanya, setelah dengan juga sebuah orang-orang yang ada. Kemudian kalau ada masalah-masalah hukum, juga pelayanan untuk pendekat hukum. Kemudian secara umum kita harus sebesar melaksanakan pembiayaan tangkimas di wilayah Kuburaya. Kapolres Kuburaya AKBP Arief Hidayat menyatakan, dengan adanya MAPOLRES baru ini, kinerja personel bisa makin maksimal dalam melayani dan mengayomi masyarakat Kabupaten Kuburaya. Diharapkan kinerja Polres Kuburaya ini bisa semakin meningkat dalam memberikan pengamanan, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat. Nanti sambil berjalan, beberapa sarana-perasarana yang memang secara bertahap akan kami lengkapi dengan dukungan dari pemerintah daerah dan stakeholder terkait. Kami juga dari Polres Kuburaya berharap bisa meningkatkan kembali, bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kuburaya ini. Setelah meresmikan gedung baru kantor Polres Kuburaya, Kapolda Kalbar turut memeriksa sejumlah ruang kerja serta sel tahanan yang ada di MAPOLRES.